Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Egy Ahmad ya teman-teman kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah tips agar hati kita merasa tenang dan juga merasa damai nah seringkali kita merasakan apa namanya rasa kecemasan, rasa tidak tenang dan juga rasa was-wasa itu disebabkan karena kita kurang banyak untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala nah terutama ketika kita lagi senang itu apa namanya rata-rata kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau misalkan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita berikan insya Allah Allah juga akan memberikan tambahan nikmat juga kepada kita nah seringkali kita merasa sumpak, seringkali kita merasa bosen merasa tidak nyaman, merasa cemas, merasa was-was itu salah satu tanda kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala nah bagaimana tips cara untuk kita agar hati kita menjadi tenang dan juga menjadi damai dan juga menjadi dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah salah satunya adalah caranya kita memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari nah kita sama-sama untuk memperbanyak zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala baik itu kita menyebut-nyebut nama tasbih, tahmid, takbir ataupun menyebut dengan asmaul husna itu lebih baik ya kita seringkali lupa gitu kalau kita lupa mari kita saling mengingatkan apalagi di zaman seperti ini yang sedang menghadapi situasi yang menurut saya apa namanya banyak ujiannya dari virus dan juga ada bencana di beberapa ada musibah di beberapa daerah mudah-mudahan kita semua diberikan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah zikir itu banyak apa namanya bacaannya nah kita milih yang mudah aja untuk diamalkan seperti kita untuk mengucapkan subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala atau alhamdulillah 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 atau juga bisa allahu akbar allahu akbar allahu akbar dan juga bisa ya rohman ya rohman ya rohman ya rohim ya rohim ya rohim nah insya Allah kita jika kita mendawamkan dengan mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati kita pikiran kita akan menjadi tenang hati kita dan pikiran kita akan menjadi tamai karena semua yang akan berlangsung kehidupan di depan itu sudah ditaktirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak perlu cemas tidak perlu khawatir semua sudah dijamin Allah subhanahu wa ta'ala dari mulai reseki dari mulai jodoh ataupun kematian itu sudah ditaktirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita terus berikhtiar berusaha sabar dan tawakal dan juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun semoga bermanfaat terima kasih telah menonton video saya semoga bermanfaat apabila ada kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya mari kita sama-sama belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui majelis-majelis ilmu melalui apa bersikir membaca Al-Quran dan juga sebagainya semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh